jumpa lagi sobat semuanya apa kabarnya teman-teman aduh ini sebetulnya saya agak sedih-sedih gimana ya karena saya unitnya laku ini unit pribadi saya biasa tak pakai buat hunting laku ya jadi agak sedih-sedih gimana gitu teman-teman nah ini di kesempatan kali ini mau tes-tes lagi ya untuk yang terakhir kalinya ini buat memastikan ya tes seperti basa disana itu teman-teman kita coba balik dulu kameranya teman-teman nah ini ya unitnya ya ini dibayarin oleh mas Andi Saputra ya nah ini unitnya unit saya ini mau dites terakhir menggunakan 3 mimis ini ya malah saya biasanya itu menggunakan ini ya kalau buat hunting ya hunting apa segala macam saya pakai ini kalau pakai ini ini sekitar 1000 speednya sekitar seribuan ya kalau pakai ini 2 yang ini mungkin 14 ini sama kalau yang 15 mungkin turun dikit ya nah ini unitnya untuk tes disana itu ini kebetulan masih setelan hunting ya nah ini jaraknya sekitar ini sebentar nah itu sekitar itu jaraknya ya disana itu oke kita lanjut tes-tes dulu teman-teman mudah-mudahan groupingnya masih konsisten ya oke kita lanjut kita coba base-t14 green dulu ya mudah-mudahan o kita coba sebelahnya lagi ya biar kelihatan sekali lagi ya BST 14 Green nah itu jos kandos ya karena setelan pakai ini pakai BST 14 Green ya lanjut MP14 ya MP14 Green hai hai selamat menikmati kita coba dua kali lagi ya kita coba koreksi agak berangin ya oke terakhir kita coba menggunakan MP15 ya harusnya sih mau juga cuma gak tau ya kita coba langsung aja kita simak bareng-bareng langsung aja sub indo by broth3rmax itu lima kali ya kita coba bawahnya kita coba bawahnya kita coba sekali lagi ya MP15 jos gandos Oke sudah ya Mas ya Mas Andi groupingnya masih sangat konsisten ini ini nanti tinggal saya packing besok kita kirim ya untuk ganting kedepannya lagi enggak tahu nanti mau pakai unit apa ya kemungkinan pakai nikah lagi teman-teman dibangunkan dari tidurnya ya karena ini unit sudah laku ya grupinya mantap tadi disana itu cukup konsisten ya walaupun ya agak berangin tipis-tipis Oke terima kasih ya buat Mas Andi semoga unitnya awet ya jangan lupa dirawat juga kalau nggak sudah dirawat nanti takutnya ngambek Oke terima kasih jangan lupa di like di komen dan di subscribe subscribe selamat menikmati